Pemesan tiket kapal eksekutif diperkirakan akan membludak di pelabuhan BKU Henni, Lampung Selatan. Kepolisian dan pengelola pelabuhan akan menerapkan rekayasa lalu lintas jika kepadatan kendaraan terjadi di dermaga eksekutif itu. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, sejak tiga hari terakhir terlihat peningkatan kedatangan pemudik di dermaga eksekutif itu. Sebagian besar pemesan tiket kapal ekspres ini adalah pemudik yang mengendarai mobil pribadi untuk menyeberang ke pelabuhan Merak, Bantan. Berkaca dari pengalaman lebaran tahun 2022, Edwin mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di dalam pelabuhan sebagai antisipasi kepadatan kendaraan. Skema agar tidak terjadi kepadatan dalam antrean menuju kapal di dermaga eksekutif ini, yaitu dengan mengalihkan antrean menuju dermaga 1 reguler. Sementara itu, berdasarkan data keberangkatan penumpang di pelabuhan Bakauheni, per periode 17 April mulai pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat, jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 29 unit dengan trip sebanyak 51 kali. General Manager ASDP Bakauheni, Rudy Sunarko, mengatakan, jumlah penumpang penjualan kaki mencapai 1.135 orang dan penumpang dalam kendaraan sebanyak 19.861 orang. Untuk kendaraan, roda 2 sebanyak 289 unit dan mobil pribadi sebanyak 2.311 unit. Sementara arus mudik penumpang di Bandara Raden Inten 2, Lampung terpantau masih sepi pada selasa hari ini. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Bandara Raden Inten 2, Lampung penumpang yang berada di area tunggu kedatangan maupun keberangkatan masih terpantau sepi. Terlihat hanya beberapa penumpang yang berada di bagian keberangkatan dan di bagian kedatangan Bandara Raden Inten 2, Lampung. Asisten Manager Operation and Service Bandara Raden Inten 2, Lampung, Latif Nur Sasongkoh, mengatakan, pada hamil 4 lebaran saat ini belum terpantau kenaikan lonjakan jumlah penumpang pada siang hari. Ia mengatakan pergerakan penumpang diperkirakan mulai ramai pada hamil 3 lebaran besok. Latif mengatakan terjadinya lonjakan pergerakan pesawat yang lebih banyak pada beberapa hari sebelum lebaran dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menuturkan pada hamil 4 lebaran tahun ini diperkirakan ada kenaikan realisasi pergerakan pesawat dibandingkan tahun sebelumnya. Ia mengatakan pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Dinas Kooperasi Kabupaten Lampung Selatan, terkait dengan adanya bazar produk UMKM di Bandara Raden Inten 2. Pada bagian tempat tunggu Bandara Raden Inten 2, Lampung tersebut, terlihat terdapat bazar UMKM Ramadan yang menjual berbagai oleh-oleh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!